Donald Trump tertembak, inilah terbelakangnya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kali ini cerita untungs mengundang Ustadz Shamsi Ali, seorang WNI yang telah menetap di Amerika Serikat. Penyerangan yang dialami oleh Donald Trump di tengah kampanye Amerika Serikat tengah menyebukkan dunia. Apakah ini settingan atau memang Donald Trump sebagai korban? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pirsa cerita untung? Dan sesuatu ini tentunya juga baru saja atau juga dalam minggu ini menjadi sesuatu berita yang viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri ini sangat viral luar biasa. Karena ada salah satu kontestan calon Presiden Amerika yang tertembak. Tapi yang kena hanya kupingnya. Tentunya juga teman-teman tahu ya apa yang terjadi dengan Donald Trump ketika beliau sedang kampanye. Ternyata ada upaya pembunuhan ya. Beruntung bahwa beliau sempat menoleh sedikit yang terkena hanya kupingnya. Berita lengkapnya saya sendiri sebenarnya apa terjadi kurang begitu paham sebenarnya terbakarnya apa sedang apa atau gimana. Tapi kita punya narasumber sangat luar biasa karena beliau memang tinggal di sana. Karena umat muslim di Amerika, di New York ya, imam besarnya adalah orang Indonesia. Seperti sudah kita tahu ya. Inilah dia bersama kita. Ustaz kita, Imam Samsi Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana sudah siang nih gayanya nih. Iya, betul. Masih pagi jam 9. Kalau bicara mengenai yang saya ceritakan tadi nih, Sati kan di sini viral. Di sana viral sekali atau nggak, Sati? Kejadian itu. Iya, karena memang musim politik ya. Dan saya kira kampanye Pilpres ini sudah mencapai tingkat-tingkat yang panas memang. Pendukung kedua chapres juga cukup menggebu-gebu. Media masa juga, sebagai menerbiasa, sangat fokus pada Pilpres kali ini. Tentu karena banyak alasan. Tapi saya kira secara pribadi memang Donald Trump itu selalu menjadi media darling. Sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan Donald Trump, pasti akan di-blow up sedemikian rupa. Jadi, peristiwa assassination attempt atau upaya pembunuhan atau asesinasi kepada Trump beberapa hari lalu itu, itu menjadi viral yang sangat luar biasa dan banyak sekali didiskusikan. Baik di media mainstream maupun media sosial. Tapi intinya ya memang musim politik selalu demikian. Dan apalagi dalam dua-tiga hari terakhir ini, Partai Republikan mengadakan konvensi untuk mengukuhkan penyelonan Trump segaligus mengukuhkan cabok-cabok persi yang dipilih oleh Donald Trump. Jadi, beritanya memang menjadi sangat viral. Nah, sebelum beranjak ke sana, Zat, kronologisnya bagaimana ceritanya, Zat? Ya, jadi Donald Trump pada hari itu sedang mengadakan kampanye di negara bahagian Pensilvania. Lalu, tiba-tiba di saat menyampaikan pidato itu, ada penembakan yang terjadi. Donald Trump sendiri tidak sadar kalau dirinya yang ditarget. Dia itu tersadarkan ketika sudah mulai mengucurkan darah dari telinga itu. Tapi seperti yang Mas Ari tadi sebutkan bahwa memang untung dia menggerakkan kepala. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah beberapa orang yang melihat penembak itu sebelum acara itu naik ke atas atap, di seberang acara itu ya, memang di luar jalur yang disterilkan, jadi tidak steril. Artinya tempat itu tidak sampai disterilkan oleh para keamanan atau security, sehingga orang tersebut naik ke atas. Ada beberapa yang melihat dan katanya sudah dilaporkan ke pihak pengamanan. Tapi entah kenapa tidak juga pengamanan mengambil aksi atau tidak melakukan sebuah preventive measure, langkah-langkah prevensi sebelum itu kejadian. Ini pertanyaan yang memang banyak dipertanyakan. Tapi intinya adalah itu memang sebuah penembakan yang apakah itu memang karena dukungan kepada Biden atau itu memang inisiatif pribadi, kebencian pribadi kepada Donald Trump atau apa, kita tidak tahu. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang mengekspos apa motif dari penembakan itu. Nah biasanya di Amerika, kalau ada hal-hal yang sensitif, itu akan di cover up. tidak akan pernah terungkap, kira-kira motifnya apa gitu. Jadi banyak hal-hal besar yang sampai saat ini belum terungkap di Amerika itu. Penembakan kepada Kennedy, JFK ketika itu, kemudian sampai kepada 9-11 kemarin ini, kan masih banyak hal-hal yang belum terungkap. Nah ini juga nampaknya karena bersentuhan berkaitan dengan capres dan cawapres Amerika, maka tentu juga akan banyak di, tidak akan banyak dieksposif. Nah, yang unik itu selain saya tadi, seperti Ustadz bilang, bahwa ada yang melihat ada orang naik ke atap gitu, sudah diadukan kepada protokoler gitu ya, keamanan, tapi kok tetap bisa melakukan itu ada. Kemudian kami juga lihat ada foto pelaku sebelum kejadian, pakai bajunya warna abu-abu gitu. Itu kan berarti sudah ada yang moto dia sebelum melakukan kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, berarti kan orang itu sudah dibidik sama orang lain atau difoto sama orang lain gitu ya. Dan yang uniknya juga, akhirnya dia diksekusi kalau nggak salah ya Ustadz ya. Deksekusi sama pengawal atau gimana gitu. Yang sudah bersiaga di sekitar situ. Makanya kemudian ada asumsi-asumsi bahwa ini sebuah setting atau juga memang ada yang merencanakan gitu. Menurut Antum nggak? Sekali lagi, sekali lagi hal-hal yang seperti ini akan banyak ditutupin karena memang ada target lain. Salah satu target itu adalah menumbuhkan simpati kepada Trump dan juga menutupi bahwa Trump selama ini melakukan hal-hal kriminal yang sangat besar. Termasuk misalnya pada peristiwa 6 Januari lulu ketika menduduki Capitol Hill untuk mengambil alih kongresi Tansin. Nah ini kan masalah besar. Belum lagi masalah-masalah dia di pengadilan yang dia memang sudah di-fonis banyak bersalah gitu ya. Cuma memang dia mengajukan apa yang disebut dengan hak imunitas. Sehingga belum bisa diperlakukan fonis tersebut. Tapi intinya adalah ini akan menjadi misteri yang tidak akan terjawab kenapa justru penembakan ini terjadi, apa motifnya, kenapa tidak diselesaikan sebelumnya, artinya ada prevensi begitu. Padahal sudah ada yang melaporkan, bukan sekedar ada yang memoto, tapi ada yang melaporkan ke pihak pengamanan bahwa ada hal-hal yang mencurigakan di seberang sana yang memang secara keamanan di luar dari jurisdiksi yang harus dikliarkan oleh pengamanan. Maka kemudian terjadi itulah dan pada akhirnya juga ditembak oleh secret service agent yang mengawal presiden atau mengamankan presiden. Tapi intinya adalah memang akan terjadi misteri. Misteri yang tidak akan terjawab. Sehingga hal yang ingin dicapai tidak lain adalah menumbuhkan simpati untuk Trump dan saya kira itu tujuan terpenting. Dan juga menutupi hal-hal yang bisa menjadi borok Trump yang selama ini banyak diekspos oleh media. Jadi ada shifting media sekarang ini dari Donald Trump yang segala negatif-negatifnya yang dulu kepada Donald Trump yang menjadi korban dan viktim saat ini. Jadi simpati orang tuh? Jadi medianya, narasinya simpati kepada Trump gitu? Narasinya simpati sekarang dan saya kira cukup berhasil. Berhasil tuh? Komentar-komentar yang kita dengarkan. Dan mereka mengatakan bahwa Donald Trump ini menjadi korban rencana pembunuhan. Sekaligus juga sebaliknya melihat kegigihan dia mengatakan bahwa memang dia seorang patrioti yang akan mampu melakukan sesuatu untuk Amerika ke depan. Jadi memang kalau kita pikir di sebuah setting sebenarnya agak membahayakan sih. Karena peluruhnya benar-benar cuma beberapa senti gitu. Kalau memang kalau kita logikakan sebagai sebuah setting ya. Dan itu sampai ada garis di mukanya berarti sebenarnya sudah nempel itu peluruh sebenarnya kan. Nah, dibalik itu jika mungkin masyarakat sana kemudian ada simpati dengan Trump berarti ada kecurigaan dengan Biden? Saya kira dengan Biden tidak. Tapi kita kenal bahwa di Amerika ini kan yang terlibat dalam politik itu bukan hanya dua oknum, dua sosok. Karena Biden sendiri ini kan kandidat yang sangat tua dan kemudian sebenarnya sudah banyak dituntut oleh Partai Demokrat untuk mundur dari pencalonan. Jadi Demokrat sekarang ini itu agak bingung juga apakah terus mendukung Biden atau justru menuntut secara terang-terangan dan terbuka meminta kepada Biden untuk mundur. Tapi intinya terjadinya kalau misalnya ini bukan dan kita tidak bisa mengatakan apakah setting atau tidak tapi kalau misalnya ini memang benar maka ini belum tentu juga karena dukungan kepada Biden. Boleh jadi karena memang ada ketidaksenangan kepada Trump yang selama ini banyak melakukan hal-hal yang dianggap membahayakan demokrasi misalnya kemudian merendahkan pengadilan dan hukum dan memang Donald Trump itu kan lidahnya tajam lidahnya mengucapkan apa adanya dan banyak sekali orang-orang yang kemudian kalau bahasa kita tersinggunglah dengan cara dia bicara dan sebagainya. Jadi apalagi dengan perang Ukraine dan Rusia di mana dia lebih memperlihatkan keberpihakan kepada Putin dan Rusia ini sudah pasti pihak-pihak yang pro-Ukraine pasti marah. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu kita tidak fokus kepada bahwa ini isu kedua kandidat. Tapi banyak hal-hal yang kemudian menjadikan orang tidak senang kepada Trump dan marah kepada Trump salah satunya misalnya masalah Ukraine kalau latar belakang penembak itu ketahuan nggak Sat? Mungkin dari ketahuan moros operandi aja tuh kalau misalnya ketahuan penembak ini. Sampai sekarang belum terekspos secara pasti siapa dia tapi yang pasti dia adalah orang putih saya dengarkan dia keturunan dari Eropa Barat ya saya lupa. Bukan Muslim ya intinya. Ya tapi yang pasti ada orang putih agamanya juga pasti bukan Islam lah. Ada yang kemudian mengekspos bahwa dia sebenarnya seorang Yahudi ada juga mengetahkan dia adalah Kristen. Kita akan lihat sebenarnya siapa dia. Tapi intinya ini juga satu hal yang mengejutkan bahwa orang putih ternyata bisa melakukan aksi terorisme karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk teror teror kepada pendukung Trump dan teror kepada Trump sendiri. Tapi tidak ada satu media pun yang menyebutnya sebagai teroris. Bisa dibayangkan kalau dia ini seorang yang keturunan timur tengah atau keturunan Pakistan atau orang-orang Islam maka pasti kata teror itu akan dimana-mana di blow up ya di media masa. Tapi ini belum pernah kita lihat ada satu kata teror pun yang dikeluarkan oleh para komentator maupun media masa. Ini menunjukkan bahwa ada ketidak fairan ketidak-tidak jujuran dan ketidak adilan di dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada gitu. Tapi yang pasti adilnya bagian dari kelompoknya Donald Trump sendiri orang putih yang dari kalangan mereka juga. Jadi kalau Donald Trump ini cenderung rasis karena warna kulit maka seharusnya dia sudah harus sadar bahwa ternyata yang membahayakan hidupnya ya sesama warna kulitnya juga. Wah, iya juga sih sebenarnya ya. Cuma yang jadi dari uraian antum tadi itu terlihat seolah-olah bahwa posisi yang lebih mendapat angin ini kan posisi Trump. Ya karena Biden sudah tua. sekarang Trump dapat simpati begitu. Jikalau akhirnya Trump yang terpilih kira-kira apa yang menjadi perubahan di sana nih? Kan udah pernah dulu di Kudeta lagi Kudeta apa ya di Impeach waktu itu kan. Nah sekarang mimpin lagi gitu. Apakah ada ada impact-impact khusus atau juga mungkin ada impact-impactnya nggak buat Gaza gitu misalnya? Saya tidak terlalu optimis kalau sudah sampai kepada masalah Palestine-Israel itu ya. Karena kebijakan pemerintah itu banyak sekali terkait dan terikat dengan situasi domestik. Kekuatan politik domestik. Dan kekuatan politik domestik ini masih dipengaruhi oleh mereka yang punya dana mereka yang kira-kira kalau di Indonesia itu ada istilah apa istilahnya itu kalau Cina. Bohirnya? Bohirnya atau naga sembilannya lah. Jadi di Amerika itu juga ada naga sembilannya. Ada elitnya gitu? Tentu ya membiayai para politisi dan juga lobby-lobby yang kuat seperti AIPAC. Jadi ketika sudah sampai kepada masalah Palestine-Israel saya tidak terlalu banyak optimis. Justru sebenarnya adalah Donald Trump ini melakukan hal yang lebih buruk lagi secara politik bukan secara militer ketika zaman dia. Karena pada zaman dialah Amerika mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada zaman dia kemudian dia memindahkan kedutaan Amerika ke Jerusalem yang kedua-duanya itu bertentangan dengan hukum internasional. Tapi karena Donald Trump ini adalah orang yang berkepala batu stubborn keras kepala maka dia tidak perlu peduli itu. mereka mengatakan siapa kalian yang saya dengarkan apalagi memang menantu Donald Trump itu adalah seorang Zionis keras yang ketika itu diangkat sebagai representatif Amerika di isu Palestine-Israel atau di Timur Tengah secara umum yang si siapa namanya suaminya Ivanka itu. Jadi saya tidak terlalu optimis kalau Palestine-Israel tapi pada isu-isu yang lain seperti perang-perang di bagian dunia lain saya kira akan banyak dampak positifnya karena Trump itu selalu berpikir kepada untung rugi secara finansial. Jadi kalau berperang sekarang ini di Ukraine kira-kira secara finansialnya keuntungannya apa? Kalau perang di Afghanistan kemarin misalnya perang di Iraq perang di Indonesia itu dia masih pikirkan itu kalkulasi finansialnya bukan karena dia tidak suka perang tapi memang dia orangnya adalah selalu berpikiran kepada keuntungan finansial dan Amerika di aku itu tidak sudah terlalu banyak mengeluarkan dana untuk perang yang terkadang tidak diketahui apa tujuannya dan pada akhirnya hanya kerugian saja tujuannya tidak lain adalah Amerika itu punya konsep dominan ingin mendominasi dunia ingin selalu dianggap sebagai eksepsional istimewa dan super power dan harus berkuasa di mana-mana tapi Amerika tidak sadar bahwa dalam negeri sedang menghadapi juga krisis-krisis ekonomi krisis sosial dan sebagainya betapa banyak homeless yang perlu perhatian misalnya kan jadi bisa dibayangkan triliunan uang ya di spending apa namanya di dikeluarkan untuk perang ini sementara rakyat misalnya tidak memiliki tempat tinggal maka saya kira Trump dalam hal seperti ini cukup rasional namun demikian ketika sudah spesifik kepada Palestine Israel maka saya tidak terlalu optimis karena sekali lagi ada kekuatan besar yang mengontrol kebijakan tentang Palestina Israel ini jadi intinya di konstestasi antara Trump dan Biden view-nya mengenai Palestina adalah sama sebenarnya jadi tidak dipilih dua-duanya punya muatan misi yang sama oleh kekuatan besar di belakangnya jadi siapapun yang menang tentunya itu gitu maksudnya itu misi yang harus dibawa dia sebagai presiden ya sejarahnya demikian kalau kita pelajari semua presiden Amerika dari sejak tahun 1947 sampai sekarang ini itu semua sama saja bahwa pembelaan dukungan kepada Israel itu adalah blind secara membabi buta apapun yang terjadi Israel harus didukung dengan segala pertimbangan kemanusiaan sekarang ini atau pertimbangan apa saja yang dipakai saya yakin tidak ada orang yang berakal sehat yang bisa mendukung Israel dengan perilakunya di Gaza ya karena itu sudah melanggar segala batas-batas dan definisi hukum manapun tapi tetap Amerika mendukung Israel jadi saya tidak terlalu yakin itu maka yang perlu kami sebagai orang Islam di Amerika lakukan itu adalah mencoba melakukan perombakan fundamental yang mendasar dari dalam negeri makanya gerakan-gerakan publik gerakan-gerakan mahasiswa gerakan-gerakan aktivisme yang kita lakukan di Amerika ini itu kita intensifkan dengan peristiwa Gaza ini maka dulu hampir tidak ada orang yang berani misalnya di Kongres menentang Israel sekarang sudah ada beberapa anggota Kongres belum banyak tapi sudah ada beberapa yang berikan terang-terangan kemudian menentang Israel bahkan mengutuk Israel dan ini satu loncatan lah kira-kira begitu yang selamanya dianggap tabu dianggap menakutkan dianggap fobia tapi sekarang ini sudah lumayan apalagi di kampus-kampus dan dunia akademis sekarang ini sudah mulai jadi memang kita merubah strategi kita bukan hanya sekedar mengutuk-mutuk di pinggir jalan tapi kita coba membangun kesadaran masyarakat bahwa apa yang terjadi ini adalah hal yang bertentangan dengan konsep nilai-nilai yang diagungkan oleh Amerika atau American values dan kita harus bergerak terus-menerus untuk melakukan pembelaan bukan kepada Palestine dan Gaza saja tapi pembelaan kepada kebenaran keadilan kemanusiaan dan itu yang kita angkat dan itu yang kemudian menjadikan anak-anak muda banyak tergelitik karena anak muda ini kan punya idealisme yang belum terlalu banyak terpengaruhi jadi saya kalau kembali kepada Pilpres itu tidak terlalu optimis kalau dalam hal Palestina-Israel makanya selalu saya mengandakan baik Palestina-Israel maupun dakwah Islam secara umum saya tidak terlalu tergantung kepada Presiden saya tergantung kepada bagaimana kita bisa melakukan perumbakan mendasar dalam negeri ini sehingga ke depan Presiden yang terpilih itu akan memiliki mindset yang berbeda sebab kalau tujuan kita hanya sekedar melihat Biden atau Trump ini mungkin dua wajah yang berbeda tapi mindset yang sama tapi kalau untuk masyarakat muslim sendiri yang ada di sana kecenderungannya ke siapa atau tidak ada yang dipilih maksudnya kecenderungannya ke Biden atau juga ikut seperti Trump sejarahnya komunitas muslim di Amerika itu selalu mengarah kepada demokrat pertimbangannya adalah kita terkadang kita terkadang ada dua pilihan apakah kita melihat Republikan yang mendukung nilai-nilai moral yang sejalan dengan kita tapi kita kemudian tidak diberikan ruang gerak atau kita berada di pihak demokrat yang liberal dan banyak nilai-nilai yang kita tidak setuju tapi kita memiliki ruang gerak untuk melakukan perbaikan maka kita memilih bahwa kebebasan itu lebih penting sehingga kita bisa melakukan manuver untuk melakukan perbaikan sehingga secara-sejarahnya orang Islam selalu berada di pihak demokrat kecuali di tahun 2000 ketika Pilpres ketika itu adalah Bush melawan Al Gore orang Islam itu mayoritasnya memberikan suaranya kepada Bush gara-garanya satu Al Gore ketika itu mengangkat capresnya calon wakil presidennya Lieberman Lieberman ini mantan senator dari Connecticut yang kebetulan Yahudi yang sangat Zionis sehingga orang Islam memutuskan bahwa kita mendukung Republikan kali ini daripada mendukung Al Gore yang wakilnya calon wakilnya adalah seorang Zionis tapi ternyata Bush lah yang kemudian melakukan perang ke Afghanistan ke Iraq dan sebagainya maka sekali lagi itu sejarah tapi dengan peristiwa Gaza sekarang ini orang Islam kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita tidak akan mendukung karena Biden itu berlumuran darah juga Biden ini memberikan justifikasi pembenaran bantuan baik secara finansial maupun militer kepada Israel sehingga memilihnya adalah memilih pembunuh memilih orang-orang yang berlumuran darah maka sekarang ini saya boleh mengatakan bahwa orang Islam itu cenderung tidak menentukan pilihan dan kalaupun ikut memilih di apa namanya polling-polling station apa namanya kalau di Indonesia bilik-bilik ruang pilih di Indonesia apa bahasa Indonesia itu maka kita akan memilih kandidat ketiga kalau ada kalau tidak maka akan tetap memilih tapi memilih dengan tulisan-tulisan misalnya free Palestine dan sebagainya jadi tetap kita akan ikut memilih karena ikut memilih ini ikut menentukan bahwa kita menjadi bahagian dari bangsa ini ikut menentukan bahwa kita itu punya suara ikut menentukan bahwa itu exist kita itu hadir di sini maka kita tetap hadir dalam pemilihan itu tapi kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan memilih salah satu karena memilih Trump berarti memilih orang yang rasis yang anti-imigran anti-Islam tapi memilih Biden kita berarti memilih orang yang berlumuran darah maka orang Islam sudah memutuskan tidak akan memilih dua-duanya kalau dua-duanya berhadapan memang pilihannya gak ada dua-duanya gak ada yang lebih baik kalau untuk warga muslim maju mundur kena gak ada pilihan nah kalau insiden ini ada pengaruh politik pengaruh politiknya dengan kebijakan atau hubungan internasional atau apa atau kemudian secara lokal di Amerika ada kecurigaan membawa senjata ada gak sih hal-hal yang terjadi impact-impact sektoral gitu disana atau orang diperiksa kemana-mana atau gimana gitu tidak karena memang di Amerika ini kan punya senjata asal ada license itu bebas saja walaupun mungkin salah satu dampaknya ini adalah memberikan pelajaran kepada Republikan dan Trump khususnya bahwa senjata ini berbahaya dan karenanya segera adus ada langkah-langkah serius bagaimana menangani kebebasan memiliki senjata di Amerika karena di Amerika itu setiap tahunnya minimal 44 ribu orang meninggal karena senjata masalah senjata ini setiap hari itu ratusan orang meninggal karena senjata ini jadi bisa dibayangkan bahwa ini menjadi hal yang sangat serius tapi pada saat yang sama para politisi ini sadar bahwa kekuatan political finance keuangan politik di Amerika itu yang ketiga adalah pada senjata jadi yang pertama sekarang ini masih Israel dan isu Palestine Israel kemudian yang kedua adalah ini menyangkut gay lesbian LGBTQ dan yang ketiga adalah senjata jadi dana yang terbesar ketiga itu ada pada senjata dan mereka juga khawatir kehilangan dukungan finance dukungan dana kalau mereka menentang kebebasan senjata ini padahal jelas-jelas senjata ini membunuh begitu banyak orang Amerika anak-anak di sekolah-sekolah seringkali ada penembakan di sekolah tapi tetap kebebasan memiliki senjata itu ada jadi peristiwa penembakan kepada Trump ini tidak terlalu banyak berdampak di pinggir-pinggir jalan pemeriksaan juga tidak juga tapi saya kira mudah-mudahan bisa memberikan peringatan moral kepada Republikan khususnya dan Trump secara khusus lagi bahwa perlu keseriusan langkah-langkah untuk adanya kebijakan pengaturan senjata di Amerika ini kalau tidak maka ini akan terus-menerus seperti ini ya guys jadi memang dalam setiap pemilu itu dimana-mana memang panas ya oke sebelum kita masuk ke topik berikutnya sebelum kita masuk ke topik berikutnya saya juga penasaran nih sama apa namanya keadaan pemilu di sana pemilu di Indonesia ini kan kalau kalau lagi pemilu ini panas nih perang narasi supporter sini nyerang supporter sana nyerang udah kata-kataan gitu kan kalau di sana bagaimana sama juga atau emang lebih santun atau gimana saya kira hampir sama ya dan padahal tataran lain pada sisi lain terkadang terkadang kalau di media sosial kita lihat itu di sini kadang lebih panas dan tidak lebih kejam sebenarnya misalnya ketika capres atau cowapres itu di diberikan gambaran-gambaran atau visualitas yang memalukan misalnya makanya di sini dianggap sebagai kewebasan berekspresi saja misalnya dulu Barack Obama sering kali ditampilkan sebagai orang utang gitu ya atau kerah gitu karena kebetulan hitam dari Afrika gitu atau Donald Trump kemudian ditampilkan dalam bentuk toys yang ditendangkan di pinggir jalan itu biasa dan di sini hal-hal seperti itu dianggap bagian dari kewebasan berekspresi tapi di pinggir jalan di luar media sosial itu saya kira lebih semangat Indonesia saya memakai istilah bahasa yang lebih positif ya semangatnya Indonesia lebih tinggi kita lihat rakyat kita terkadang rela meninggalkan pekerjaan untuk ikut kampanye mungkin karena memang dibayar kalau kampanye di Indonesia ya tapi kalau di Amerika ini kan justru pemilih itu yang memberikan sumbangan ya jadi kandidat itu harus melakukan fundraising dari rakyat untuk dukungan dan kalau kita sudah pernah memberikan donasi sekali ke partai tertentu maka kita akan diperbandir terus dengan email-email diminta untuk ikut mendukung dan sebagainya jadi memang sedang panas-panasnya dan kritis itu dari dua kandidat semakin tajam juga apalagi kalau kita ikuti TV juga ini kan masing-masing punya kecenderungan misalnya Fox News itu selalu kepada republikan yang konservatif lalu ada MSNBC dan juga CNN yang masih ada di tengah-tengah itu juga sangat tajam tergantung bagaimana kecenderungan medianya dan mereka-mereka komentator yang diundang itu sangat tajam misalnya yang di Fox News pasti akan selalu menyerang Biden yang di MSNBC yang liberal ini juga pasti akan selalu menyerang Donald Trump nah kita mirip-mirip lah pada beberapa pemilihan yang lalu ketika ada TV One dan Metro kira-kira di Indonesia ada satu yang terpihak kepada Capres yang lain dan yang satu kepada Capres yang lain jadi ya betul-betul memang lagi panas-panasnya tapi kalau Antum sendiri gimana? kalau saya terbiasa ya saya terbiasa begini saya itu orang yang tidak bisa diam kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan dan itu karakter pribadi barangkali nah sehingga saya selalu ikut memberikan opini baik itu di media sosial maupun di media mainstream saya beberapa kali diwawancarai juga TV mainstream Amerika saya menyampaikan apa adanya pendapat saya tentang Capres kedua Capres ini saya sejujurnya tanpa melihat kepada kebijakan mereka melihat kepada umur mereka sebenarnya pertama karena dua-duanya sudah uzur sudah sangat tua saya justru mempertanyakan kenapa negara yang sangat super power ini yang adidaya ini kok tidak memiliki Capres ya yang kira-kira lebih muda yang punya pemikiran dan mindset yang fresh yang memahami perkembangan dunia yang lebih apa namanya yang tidak lagi terfokus pada satu kekuatan sekarang ini jadi Amerika itu selalu ada mindset bahwa Amerika itu kuat, hebat padahal belum tentu secara ekonomi Amerika memang punya kapital tapi sekarang ini dibayang-bayangi oleh China kemudian negara-negara yang naik termasuk Indonesia yang menjadi kekuatan ekonomi besar dunia sekarang ini maka ini mindset lama yang kemudian mereka milikin jadi Amerika ini perlu refreshment perlu sesuatu yang baru lah kira-kira nah sekarang ini kan Donald Trump punya wakil presiden muda ya dan dengan segala ketidaksetujuan saya dengan Trump saya kok ada sedikit optimisme dengan itu dengan pilihan ini pertama dia muda baru sekitar 39 tahun kedua dia punya politik pengalaman politik ya tidak sepertian di Indonesia karena diputuskan oleh mahkamah konstitusi tapi ini adalah seorang senator ya yang dia punya pengalaman politik dia tamatan Yale University dan dia mengarah buku yang sangat bagus sekali dia bukan dari kalangan orang-orang yang sudah establishment di bidang politik karena di sini itu kan ada juga turunan kalau di Indonesia sekarang ini ada turunan Jokowi lah kira-kira begitu nah di Amerika ini kan juga ada turunan Kennedy ada turunan Clinton macam-macam sekarang ini kan nah ini anak dari kampung lah kira-kira begitu tiba-tiba dia jadi naik dan yang kedua dia ini sebenarnya kontras dengan Trump jadi dia ini dulu sangat kritis kepada Donald Trump dan kemudian dia sangat membela imigran karena istrinya imigran India juga lalu kemudian dia dari kalangan orang-orang bawah orang-orang miskin maka dia juga sangat membela orang-orang yang termarjinalkan maka ada harapan sebenarnya pada wakil Donald Trump ini untuk bisa bahwa Amerika ini akan kembali kepada right track pada jalan yang benar kira-kira begitu dengan wakilnya Trump ini jadi mudah-mudahan bahwa 4 tahun ini kalau Trump menang kita akan sabar sedikit tapi setelah itu kemudian wakilnya bisa naik dan akan ada perubahan-perubahan saya sebenarnya sudah menulis email kepada teman-teman kaunsil majelis syurah imam lah kira-kira di sini di New York dan mudah-mudahan bisa sampai kepada tingkat nasional agar berusaha mendapat cara untuk bisa nembus kepada calon wakil Presiden Trump ini agar ada komunikasi sehingga kita bisa punya suara yang bisa dia dengarkan agar kita bisa mempengaruhi tapi mungkin karena sekarang ini lagi sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan Palestine Israel sehingga teman-teman muslim kita ini masih sangat sibuk masih fokus pada masalah Gaza, Palestine dan sebagainya tapi saya ingatkan bahwa kita juga punya kepentingan-kepentingan domestik termasuk masalah imigran, masalah imigrasi, masalah macam-macam loh dan saya kira kita di sini itu selalu imbang dengan segala perhatian kita yang penuh kepada Gaza dan Palestine kita juga tidak melupakan bahwa kita punya kepentingan domestik yang harus kita perhatikan juga dan ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman karena saya juga adalah anggota majelis syurah dari imam bahwa kita harus imbang jangan sampai kemudian kita kurang fokus bagaimana generasi kita ke depan sistem pendidikan, masalah perekonomian kalau perekonomian Amerika ini jatuh kita juga termasuk jatuh perekonomiannya kan begitu maka kita juga punya perhatian di situ jadi ya saya kira sekarang ini lagi panas-panasnya politik di Amerika tapi ada harapan sedikit kepada wakil Trump ya teman-teman mengenai ternyata perpolitikan yang ada di Amerika dengan di Indonesia pada saat kampanye nuansanya ya agak-agak mirip sedikit lah ya perbedaan pandangnya itu hal yang biasa tapi yang agak berbeda mungkin kali ini ada rombongan yang juga lebih berbeda lagi karena udah kalau nggak salah ya kalau nggak salah di Amerika juga rally pro-Palestine juga lumayan banyak bagaimana sana responsnya pemilihan dari Palestina kehebohan yang terjadi sekarang ini bagi saya pribadi itu bukan sesuatu yang mengujudkan karena kita tahu bahwa Israel ini akan melakukan segala hal yang memungkinkan untuk bisa meyakinkan komunitas Islam atau umat Islam atau masyarakat Islam dunia bahwa Israel baik-baik saja makanya kan peranan mereka dengan Abrahamic Accord itu ya perstujuan Abrahamic dua state solution itu kan selalu dibanggah-banggahkan percaya bahwa dan sampai jumpa lagi dan sampai jumpa lagi kan sampai jumpa lagi hai hai Terima kasih telah menonton!